Intro Menganggali lintas Banua malam ini, Pemirsa Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, menyarankan kawasan Pasar Batua alangkah baiknya dijadikan rusunami sekaligus pasar. Rupanya sebelum diwacanakan melakukan revitalisasi pasar, kawasan Pasar Batua sebelumnya diplot sebagai lahan untuk pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa. Matnor Ali menyarankan agar kawasan Pasar Batua dikembalikan menjadi lokasi pembangunan rusunawa. Namun rusunawa tersebut bisa dijadikan dua fungsi, yakni pasar sekaligus rusunawa atau rusunami, rumah susun hak milik. Politisi Partai Golkar Banjarmasin ini berkeinginan agar pada lantai dasar bisa dimanfaatkan sebagai pasar tradisional, sementara di lantai dua untuk pasar modern, untuk lapak elektronik, perabot rumah tangga, dan sejenisnya. Penjelasan ini sempat disampaikan Matnor Ali di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Wilayah itu dulu, wacana dulu, itu kan mau direncanakan dibikinkan rusunawa. Rusunawa belum ada pasar dulu, karena itu sudah milik perintah-perintah. Nah, saya rasa mungkin lebih baik dikembalikan lagi ke rusunawa, tetapi ada dua fungsi. Dua fungsi, nanti diinventarisasi masyarakat yang di situ yang merasa yang tergusur akibat dengan adanya kita pembangunan di sana dibebaskan. Jadi, rusunawa itu nanti lantai dasar nanti dibikinkan pasar tradisional. Kemudian lantai satunya dibikinkan pasar modern. Lantai dua dan tiga dan seterusnya itu rusunawa. Apakah rusunawa, apakah rusunami? Boleh. Rusunami itu kan bisa dicicir, nanti saja dihap miliknya. Sehingga dengan demikian, ketika misalnya dibikinkan pasar tradisional, tentu kita merelokasi yang orang-orang yang pasar di situ butuh bisa dia prioritasakan. Dijelaskannya, rusunami itu konsepnya seperti apartemen. Jadi warga yang menghuninya akan mendapatkan status hak milik. Namun ada angsuran atau cicilan yang ditarik hingga beberapa tahun. Sesuai dengan nilai jual yang ditawarkan Pemko Banjarmasin per unit kamar rusunami. Tentu saja angsurannya jangan sampai memberatkan warga. Terima kasih telah menonton!